Sejak jutaan tahun yang lalu hingga saat ini, dinosaurus masih menjadi hewan terbesar yang pernah hidup di muka bumi ini. Tak main-main, ukuran tubuh mereka memang terbilang luar biasa. Nah, salah satu spesies dinosaurus pemakan tubuhan seperti Argentinosaurus bahkan memiliki panjang lebih dari 30 meter dan berat lebih dari 50 ton. Selain itu, spesies pemakan daging seperti Tyrannosaurus rex juga memiliki panjang 12 meter dan berat 8 ton. Wah-wah, gede banget sih. Eits, tapi kenapa ya hewan-hewan tersebut bisa tumbuh begitu besar? Jadi begini penjelasannya, guys. Dilanser dari New Scientist, para peneliti dari University of Massachusetts Amherst menyebutkan jika dinosaurus memiliki jaringan tulang yang berbeda dengan mamalia lainnya. Hal ini memungkinkan dinosaurus mencapai ukuran raksasa. Temuan ini berdasarkan analisis pada tulang trabekular pada dinosaurus. Semacam material yang tampak seperti spons dan sering ditemukan di ujung tulang seperti tulang paha. Tulang trabekular adalah bahan struktural yang ringan dan luar biasa. Para peneliti mencoba membuat studi dengan menggabungkan pemendaian rinci jaringan tulang dan membandingkannya dengan tulang fosil mamalia. Para peneliti mendeteksi bahwa tulang trabekular pada dinosaurus memiliki perbedaan dengan mamalia. Ketebalan tulang trabekular pada dinosaurus ternyata tidak bertambah meski ukuran tubuh dinosaurus bertambah, sehingga menjadi kurang padat tanpa mengorbankan kekuatan. Nah, struktur inilah yang mampu menahan beban tubuh dinosaurus yang berat, jadi ini yang membuat dinosaurus memiliki ukuran tubuh raksasa. Setelah kepunuhan dinosaurus, masih ada lho minatang lainnya yang berukuran besar yang dikenal dengan sebutan karbonemis. Karbonemis adalah salah satu spesies kura-kura terbesar di dunia. Dilansir dari National Science Foundation, pada tahun 2005, ahli paleontologi dari North Carolina State University menemukan sisa-sisa fosil karbonemis di sebuah tambang batu bara di Kolombia Utara. Fosil tersebut memiliki tengkorak berukuran 24 cm, serta rahang yang besar dan kuat yang memungkinkan kura-kura raksasa ini dapat memakan apapun bahkan sekor buaya sekalipun. Selain itu, sebuah cangkang juga ditemukan di dekatnya dan diakini milik spesies yang sama berukuran 172 cm atau sekitar 5,7 kaki. Diketahui, habitat karbonemis berada di Kolombia Utara dan diperkirakan hidup pada masa yang sama dengan ular berukuran besar, yaitu Titanoboa. Dilansir dari Express.co.uk, sekitar 58-60 juta tahun lalu, terdapat spesies ular raksasa yang memiliki ukuran jauh lebih besar dari anakonda. Para peneliti menyebut, predator ini dengan nama Titanoboa cerejonensis. Dilansir dari Florida Museum, mendasarkan diameter fosil tulang belakang, ular itu diperkirakan memiliki panjang 42 hingga 45 kaki dan berat mencapai 1134 kg. Wah, besar banget ya! Ketiadaan pemangsa lain membuat Titanoboa mampu tumbuh hingga ukuran yang sangat besar. Tak tanggung-tanggung, bahkan Titanoboa dapat membangsa seekor buaya raksasa seberat 136 kg sekaligus lah. Fosil Titanoboa banyak ditemukan di negara Peru dan Kolombia di Amerika Selatan. Habitat Titanoboa berada di tempat panas dan lembab. Temperatur bumi pada masa kehidupan Titanoboa bahkan mencapai 90 derajat Celcius. Pada suhu yang demikian panas dan lembab, ular ini bisa tumbuh lebih besar. Belum diketahui secara pasti penyebab kepunahan predator rawa ini, guys. Tetapi para ilmuwan menduga bahwa penurunan temperatur bumi menjadi alasan utama punahnya spesies ular raksasa ini. Penurunan suhu global secara drastis menyebabkan proses metabolisme Titanoboa menjadi sulit. Ular-ular besar seperti Titanoboa pun akhirnya mati satu per satu dan yang bertahan hanyalah ular-ular berukuran kecil. Hewan raksasa lainnya yang hidup di perairan berikut ini disebut sebagai monster laut. Kemunculan ikan oarfish diakini sebagai pertanda akan munculnya gempa bumi. Hal ini diperkuat dengan beberapa kejadian gempa dan tsunami yang sudah terjadi di Palu, Jepang, Filipina, dan Haiti beberapa waktu silam. Mitos ini kemudian berkembang luas dan dipercaya oleh masyarakat. Tidak seperti kebanyakan ikan bertulang lainnya, oarfish tidak memiliki sisik. Mereka justru memiliki lapisan kulit dari bahan yang disebut guanin, yang merupakan pigment berwarna keperakan yang memiliki kenampakan seperti mutiara. Meskipun mereka beradaptasi untuk bertahan hidup di bawah tekanan tinggi kedalaman laut, tapi kulit mereka tergolong lembut dan mudah rusak lah. Oarfish memiliki bentuk yang dianggap sangat aneh dibandingkan ikan pada umumnya. Dilansir dari All That's Interesting, oarfish raksasa dapat tumbuh hingga panjang lebih dari 50 kaki atau sekitar 15,24 meter dengan berat 600 pound atau sekitar 272 kilogram. Karena bentuk tubuhnya yang berkelok-kelok, ikan ini sering mendapat julukan ikan pita. Ikan ini memakan ikan-ikan berukuran kecil seperti krastasia, plankton, dan cumi-cumi. Alasan hewan ini hanya memakan hewan laut yang berukuran kecil karena ia tidak memiliki gigi. Oarfish pertama yang berhasil didokumentasikan adalah pada tahun 1997. Menurut kepercayaan tradisional di Jepang, jika ditemukan banyak ikan tersebut terdampak, itu mungkin menandakan gempa akan datang. Kamu sendiri apakah percaya dengan teori tersebut? Nah, itu tadi guys, informasi yang dapat TSP berikan. Gimana menurut kamu nih? Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa guys, and have a nice day!